Hai Oke teman-teman ini ada request dari teman kita Susi Setiawati cara mabar bersama berdua cepat Halo guys aku payjo dan disamping kiriku ini adalah adikku paynam kita mau mabar nih seru loh caranya cukup mudah tonton sampai habis jangan lupa klik subscribe ya guys iya yo asap guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Hilmi Mustafa official dan di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara mabar walaupun belum ada tombol multiplayer atau alias mabar di ketika kita mau memulai gamenya caranya cukup mudah guys hanya dengan game sakura sekolah simulator dan aplikasi game Master langsung aja kita menuju tutorialnya guys saya pilih yang new game ya guys oke oke guys langsung aja kita menuju tutorialnya tapi sebelum itu kita akan ganti baju dulu guys Hai takkan di baju dulu guys cepat kita ganti dulu guys kita pakai pakai casual wira ini dia guys baju kesayangan kita guys karena kita juga kan enggak kemana-kemana kemana nih kita pakai ini ajalah dan sekarang kita langsung aja guys menuju tutorialnya kita pilih tempat yang enak itu gimana guys kita cari dulu Oh mana ya kita pilih kita pilih oke guys kita pilih di daerah sini aja guys mana ya Oh kita oke kita pilih di daerah depannya rumah painem ini aja guys ini kan rumah painem kan guys Oke kita pilih daerah sini aja ya guys caranya itu sangat-sangat mudah sekali kok guys cara yang pertama itu kita panggil dulu painem Ayo kita pilih menu kita terus girl Ayo kita suruh dia ke sini ya langsung kita payjo ayo ke sini payjo kesinilah payjo Hai target tak matiin dulu ini guys suara-suaranya ini kumatian dulu ya Oke kita langsung aja caranya mabar berdua payjo dengan painem ini mau mabar guys kita klik menu kita klik cara edit atau item edit kita cari props guys Oke kita cari primitive objects kita klik wall cari wall Hai ini dia guys wall-nya guys betul kan ini wall Oke kita kesini kan guys ke kanan-kanan dikit eh kita klik kamera collision 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 yes bener banget terus kita itu majukan-majukan dikit kita itu besarkan pokoknya sampai apa ya sampai ini tuh nggak kelihatan logis ya belakangnya itu nggak kelihatan ini kan nanti kan kita mau rekod dulu guys karena belum bisa dikira di sakura school itu belum bisa mabar guys tapi katanya itu enggak tahu ini benar apa enggak itu katanya akan bisa mabar Hai Oke kita langsung klik copy ya kita copy aja ya wall clone terus kita klik wallcon mana ini wallnya mana-mana Oh ini dia guys wanya Oh kita belok-belokkan eh salah guys Nah kita gini kan dulu guys kita tidurkan dulu woleh ini Hai ha sampai ketiduran sampai tertidur wall ini guys setelah kita tidurkan kita itu maju-majukan wallnya nah ini guys kita maju-majukan guys kita maju-majukan guys kita maju-majukan sampai sampai ketemu wall yang satunya tadi lo guys nah ini dia guys kita sampai satukan dulu ya kita satukan dulu guys sampai begini ya Maaf ya guys ini kurang rapi ya ya guys masalahnya kan cuman tutorial guys nah beginilah guys kira-kira-kira Hai setelah itu kita ganti warnanya klik color klik warna hijau karena ini nanti akan kita buat jadi green screen guys terus kita klik yang satunya lagi kita ganti hijau nah ini dia guys green screennya green screen ya setelah itu kita tinggal buat ceritanya loh kok gini guys Oh ini ada kesalahan guys hai 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 mana ya guys Oh ya kita kecilkan dulu ini hai 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 kita petirin dulu ya guys bentar guys maaf guys masalahnya cuman uji coba ya guys Oke guys beginilah guys eh kok ini kok malah gini guys gimana nih guys ya Allah ini kita klik ini ya kita perbesar lagi ya Oke guys jadilah begini guys setelah itu kita itu tinggal rekam aja rekam di kalian bisa pakai pokoknya itu ini loh ini tuh jangan terlalu jauh guys harus jekat gini guys Terus kalian tinggal rekam bisa pakai aplikasi perekam layar dari HP bisa top download di playstore atau store juga bisa-bisa pakai mobilen to recorder atau mereka layar No X itu juga bisa kalian tinggal rekam dan kemudian kita setelah selesai direkam Hai kan ini tadi kan direkam dulu ya guys Hai setelah itu Ayo kita ganti apa itu namanya eh kita pindahin ini dulu guys kita pindahin Paijo dulu kesini Oke Paijo dulu kesini aja ya terus kita ganti girl ya guys Oke pakai girl kita pakai Pai 6 karena ini kan mau mabar guys kalau mabar tuh gitu guys setelah itu final gantian kita rekod guys kita apa itu buat videonya Pai 6 Oh kita gini an pokoknya itu semua bagian tubuhnya itu terlihat tubuhnya itu terlihat dan jangan terlalu jauh ya kayak gini lah standar lah Hai setelah itu kalian record bisa pakai aplikasi yang yang bisa cari di playstore atau upstore dan jika kalian pengen menghilangkan tombol-tombolnya yang ada di ini lho tombol-tombol menu radar kan Mak kalian kalau pengen buat drama itu harus hilang ya lihat tombolnya bisa klik video tutorialnya di pojok kanan atas nanti akan aku kasih disitu atau enggak di deskripsi kolom deskripsi di bawah ada linknya Insyaallah nanti silahkan kalian klik tonton dulu tutorialnya cara menghilangkan tombolnya Oke setelah kita rekam semuanya nih kan kita rekam setelah itu kita hilangkan hai 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 ntar mana ya kita Oh ini iya maaf guys kita reset hitam langsung ya guys setelah itu kita hilangkan ini guys nah terus kita itu rekam ininya logis yang belakangnya itu kita rekam Hai paham pahamkan maksud saya ini jadinya bukan cuman apa ya latarnya hanya doang lo yang direkam itu nah ini kita pakai wajah guys akan kita kesinilah ya guys terus ini tuh kan latar tadi logis latar green screen nya kita rekam itu latar green screen nya kita kalau Hai kit kita tinggal klik menu terus kita klik re-edit kamera efek kita klik ini ya guys subjektif kamera eh subjektif kamera ya betul kita rekam begini guys Hai lah kita rekam tapi hilangin dulu tombol tombolnya caranya ada di link di deskripsi di bawah kita rekam dulu guys setelah itu kita setelah kita rekam secukupnya lah secukupnya lah iya iya apa ya video yang ini sama green screen tadi Pak Ijo sama Pak Enam tuh sama lah waktu durasinya setelah itu ya kita tinggal menuju ke aplikasi game Master Oke guys langsung aja kita masuk game Master nya untuk mengedit video yang video mabar yang telah kita rekam langsung aja kita klik plus ya guys terus kita disuruh pilih aspek rasio kalau untuk YouTube itu 16 banding 9 kalau IG 1 banding 1 IGTV 9 banding 16 kalian bisa klik 16 banding 9 ya karena saya sudah buatin tadi saya males buat lagi guys langsung aja ya saya rest apa itu berikan infonya kita klik ini ya guys ini dia guys video apa itu namanya video green screen mabar berdua sesuai request dari teman kita ya caranya cukup mudah ya guys ini kalian tuh pertama itu yang video di atas ini ya ini adalah rekod tanpa orang dan tanpa tombol pokoknya cuman rekod doang itu kalian kasih dulu video yang pertama itu setelah kalian kasih setelah kalian kasih video itu ya guys terus kalian kasih hasil green screen salah satu karakter yang kalian rekod ini namanya paydaya guys ini green screennya paydaya yang dikatakan terlihat teman-teman hitam terlalu setelah itu klik kalian Scroll ke bawah kecari tulisan kunci kroma ini dia ya guys kita aktifkan kunci kromanya tidak langsung tanpa hilangkan guys hijau hijaunya kita klik checklist Oke terus setelah itu kita ini kan 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 Mabar berdua ya guys Hai Hai Terus kalian record Habis record kalian kasih kesini juga Yang ada Green screen nya Kan karakter yang kedua Terus setelah itu Kalian untuk mengelihkan Ijo-ijo nya Pilih kunci kroma aktifkan Dan hilang Setelah itu setelah Kalian hilangkan Jadi kayak gini ya guys Kayak gini kan masih gak apa ya Gak natural gitu kan Nah kalian tuh Posisinya itu Disamakan gitu loh guys Kayak Posisinya itu hampir kayak mabar gitu loh guys Kalian bisa besarin Apa kecilin terserah kalian Yang penting yang kayak mabar gitu lah Nah kayak ginilah Kayak ginilah udah sesuai lah kayak gini Kayak mabarkan kayak gini Setelah itu ya kalian Tinggal buat Bisa buat video drama Video lucu atau video Terserah kalian Sekreatif kalian Setelah itu Kalian bisa Ngecek Oh udah bagus belum Oh Kayak gitu ya guys Terus Setelah itu kalian Apa itu namanya itu Ini loh klik Yang ke atas itu Untuk Menyimpan Ke galeri kalian Kalian bisa pilih resolusi Terserah kalian Laju pinggit Terserah Kalau aku kayak gini aja Yang Inilah Kayak ginilah Terus kalian klik explore Karena saya sudah explore Ya saya batalkan aja ya guys Ya begitulah guys Cara Mabar Di game Sakura School Simulator Terima kasih Terima kasih banyak Kalian yang telah menonton video ini Terima kasih yang sudah subscribe Jika suka klik like Dan jika tidak suka klik dislike Dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian Atau ke sosial media kalian Agar mereka semua tahu tutorial cara mabar ini Dan jangan lupa untuk komentar Kasih saran atau kritik atau request konten Dan jangan lupa ya guys untuk klik subscribe Support channel ini Dukung terus Karena subscribe itu 100% gratis Agar kalian tahu update terkini dari channel Helmy Mustafa Official Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke